Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cek saldo bantuan PKH tahap 3 dan BPNT tahap 3 dan tahap 4 pada hari ini minggu tanggal 13 Agustus tahun 2023 masih zong Nah ternyata ini penyebab untuk bantuan PKH BPNT nya gagal cair atau tidak akan cair Nah bagaimana update dan informasi untuk perkembangan bantuan PKH tahap 3 BPNT pada hari ini apakah mungkin pencairannya akan dimulai besok hari tanggal 14 Agustus teman-teman simak dan tonton video ini sampai habis jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan dan juga gagal paham dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami jangan lupa untuk di subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update seputar informasi bantuan sosial dari pemerintah program Kartu Pekerja serta informasi penting lainnya Oke teman-teman dalam video sebelumnya juga sudah kami informasikan terkait tentang kabar gembira untuk perkembangan status pencarian bantuan PKH tahap 3 dan juga BPNT tahap 3 dan tahap 4 dimana sudah terjadi kembali perubahan ketika dicek di SIGNG yang mana awalnya baru muncul untuk perubahan keterangan dari tribulan kedua menjadi tribulan ketiga dan pada saat ini sudah ada beberapa KPM dengan status rekening berhasil dan juga sebagian masih dalam proses namun ternyata ada hal penting yang harus teman-teman KPM pahami juga nah ketika dicek di SIGNG jika tampilan nanti untuk keterangan data teman-teman itu menunjukkan bahwasannya rekening gagal nah ini menunjukkan bahwasannya teman-teman tidak akan mendapatkan pencairan bantuan BPNT ataupun PKH periode Juli, Agustus dan juga September nah di layar juga dapat kita lihat ini pencairannya melalui Bank Himbara tepatnya untuk Bank BRI nah kenapa rekeningnya gagal ini disebabkan karena beberapa faktor faktor yang paling utama adalah si KPM sudah dikeluarkan atau tidak lagi pantas untuk menerima bantuan sosial ataupun jika data KTP dan KKnya tidak lagi padan dengan Duk Capil dan biasanya keterangan ini didapat jika mulai dari tahun awal 2023 tidak cair atau mungkin di tahun-tahun sebelumnya juga sudah dikeluarkan sebagai penerima bantuan regular yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial ini berupa bantuan PKH dan BPNT nah keterangan seperti ini dapat dicek dari mana dapat dicek di operator karena pengecekannya dilakukan di laman SIG-NG nah selanjutnya bagaimana tampilan jika teman-teman akan mendapatkan pencairan bantuan BPNT dan PKH di periode ini jika nanti dicek datanya di SIG-NG mendapatkan keterangan rekening berhasil jadi siap-siap untuk segera mendapatkan pencairan bantuan PKH ataupun BPNT-nya nah namun disini juga ada keterangan belum SP2D biasanya teman-teman jika sudah muncul keterangan atau proses verifikasi rekening ini selesai atau berhasil kita hanya sedang menunggu SPM ataupun SP2D diturunkan nah itu gak memakai waktu lama ya teman-teman biasanya beberapa hari ke depan itu sudah mulai dicarakan dan semoga segera dicarakan merata dan teman-teman KPM bisa menikmati dan memanfaatkan bantuan sosial tersebut yang mana tujuannya tentu untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari jadi teman-teman hingga saat ini memang belum dicarakan bantuan PKH tahap 3 dan juga BPNT tahap 3 dan tahap 4 karena dengan alasan yang saya sebutkan tadi dan semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman KPM bantuan sosial dan jangan lupa untuk di-like video ini tinggalkan komentarnya tentu dengan komentar yang positif dan juga jangan lupa untuk di-share videonya ke seluruh media sosial ataupun grup yang teman-teman punya saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati